Pemirsa Satpol PP Kota Semarang, Jawa Tengah menertibkan belasan lapak pedagang kaki lima liar yang didirikan di atas saluran air di depan Rumah Sakit Umum Daerah Wongso Negoro pada 16 November 2022. Keberadaan PKL liar di atas saluran air dinilai menjadi pemicu terjadinya banjir karena menyumbat aliran air. Sebaik 15 lebih lapak pedagang kaki lima atau PKL yang berada di atas saluran air depan Rumah Sakit Umum Daerah Wongso Negoro, Kota Semarang, Jawa Tengah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamung Peraja pada Rabu 16 November. Satpol PP membokar lapak-lapak yang dijadikan sebagai warung makan dan mengangkut sejumlah barang milik pedagang kaki lima. Kepala Seksi Operasi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Semarang, Sudibyo, mengatakan penertiban terhadap pedagang kaki lima liar ini dilakukan karena bangunan PKL mengganggu estetika lingkungan sekitar dan melanggar Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Selain itu, keberadaan bangunan di atas saluran air dinilai mampu menjadi pemicu banjir karena material bangunan menyumbat aliran air terlebih saat terjadi hujan deras. Pemerintah Kota Semarang melalui Satpol PP akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh pelanggar ketertiban umum. Seperti halnya, keberadaan pedagang kaki lima liar terlebih setelah pandemi COVID-19. Banyak bermunculan pedagang kaki lima liar di sejumlah tempat umum.